Hai kemudian pertanyaan selanjutnya datang dari hamba Allah dari Tegal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam maaf ya saya mau nanya saya baru sholat setelah sholat subuh saya melakukan sholat sunnah terus saya ditegur kakak saya kalau itu tidak boleh Bagaimana hukumnya kalau kita tidak tahu mohon diperjelas bu ya sholat sholat sunnah setelah sholat subuh tidak ada sholat sunnah baktiyah subuh tidak ada sholat sunnah setelah subuh itu sudah jelas disepakati cuman apakah kita memang tidak boleh sholat setelah sholat subuh dilihat dulu sholat apa itu kalau anda sholat baktiyah subuh tidak ada haram hukumnya karena tidak ada baktiyah subuh maka sholat yang diharamkan setelah sholat subuh itu yang pertama sholat sunnah mutlak sholat sunnah yang tidak pakai nama yang kedua sholat sunnah mutlak yang kedua adalah sholat sunnah yang sebabnya adalah menyusul sebabnya adalah belum terjadi seperti sholat dulu baru umroh umrohnya menyusul maka tidak boleh kita sholat sunnah umroh setelah sholat subuh sholat sunnah mutlak setelah sholat subuh sama sholat asar tidak boleh sholat muslak saya sholat dua orang Allah Akbar tidak boleh tapi kalau anda mengkobdok sholat wajib yang pernah anda tinggalkan atau mengkobdok sholat sunnah yang dikukuhkan yang tertinggal boleh anda lakukan setelah sholat subuh misalnya tadi waktu anda pergi ke masjid buru-buru sholat jamaah didirikan anda belum sholat sunnah kobliyah subuh setelah itu setelah assalamualaikum anda melakukan sholat kobliyah subuh setelah sholat subuh dalam hal ini pun ulama mengatakan ini bukan kodok karena masih di waktu subuh atau mungkin di waktu asar anda sibuk di waktu setelah duhur sehingga anda tidak sempat melakukan sholat sunnah ba'diyah duhur dua rokaat ba'diyah duhur anda tidak sempat melakukan karena sibuk dengan tamu melayani suami melayani sampai baru setelah itu ingat setelah sholat asar baru setelah sholat asar anda melakukan sholat ba'diyah duhur ini dikisahkan ada dikatakan oleh saya salah satu istri nabi umu salamah itu melihat nabi Muhammad melakukan dua rokaat setelah asar lalu aku bertanya tentang dua sholat dua rokaat yang dilakukan oleh nabi setelah asar nabi menjawab tadi waktu duhur tadi habis duhur ada sekelompok kaum dalam nibbani abdiqais datang ada sekelompok kemudian mereka menyibukkanku sehingga tamuku itu menyibukkan aku sampai aku tidak sholat ba'diyah duhur dan dua rokaat ba'diyah duhur itulah yang aku lakukan setelah sholat asar ini hadis suhih tidak usah ragu jadi boleh melakukan sholat setelah asar sama setelah maghrib jika untuk mengkodok anda ingat atau anda melakukan sholat sunat rawatib yang belum anda lakukan anda lakukan di waktu setelah sholat subuh cuman tentunya bukan dengan sengaja wah males saya kobliyah subuh ntar aja deh batu subuh ya ini gak bener bukan gitu maksudnya semoga Allah memberikan para kita pemahaman yang benar rajin melakukan sholat sunat kobliyah dan ba'diyah itu saja wallah alam ni soal selamat menikmati selamat menikmati